Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan chat dilancarkan pekerjaan maupun usahanya ya. Ya, pada video kali ini kita akan melanjutkan ya. Mereaksi, memberi komentar, dan menanggapi perdebatan antar Jubir 01, 02, dan 03. Nah, pada video kali ini itu Jubir PSI ya. Saya nggak tahu mbak Ceril Tanzil ini. Apakah juga Jubir 02? Saya tidak tahu gitu ya. Tapi di sini dia membuat sebuah argumentasi yang berbau fitnah perihal pemakzulan Presiden Joko Widodo yang menyeret nama Profesor Mahfud MD gitu ya. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Saya ingin mempertanyakan bagaimana dengan Pak Mahfud? Pak Mahfud saat ini masih incumbent Menko Polukam. Dan Pak Mahfud berkeliling kantor-kantor untuk isu pemakzulan. Apakah ini juga tidak ada konflik of interest? Nah, itu ada satu hal soal isu pemakzulan. Tolong mohon saya minta waktu saya dulu. Isu pemakzulan mesti dipotong. Itu adalah fitnah. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Oke. Tapi saya akan langsung minta klarifikasi terkait apa yang sudah diungkapkan oleh Mbak Ceril tadi. Singkat saja, Bang Siko. Saya rasa nggak pas. Kalau dikatakan Pak Mahfud ingin melakukan pemakzulan. Itu kan yang disampaikan oleh Ceril ya. Kalau saya... Ceril tidak menyangka nih. Pak Mahfud sama sekali tidak ingin melakukan pemakzulan. Itu sesuatu hal yang berbahaya untuk disampaikan. Apalagi di publik. Karena ada tokoh-tokoh masyarakat yang tidak terafiliasi dengan partai politik manapun atau dengan paswan manapun datang dan menyampaikan hal tersebut. Dan hal tersebut satu hal. Tapi itu bukan hal yang... Walaupun saya katakan Pak Mahfud, walaupun kami tidak terlibat dalam hal-hal seperti itu. Tapi itu aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat harus diterima. Aspirasi masyarakat itu harus diterima. Bahwa sampaikan aspirasi itu ke DPR. Bukan di sini. Tampaknya. Sampaikan ke DPR. Bukan di sini tempatnya. Aspirasi itu? Aspirasi itu sampaikan ke DPR. Ingat ya, ini demokrasi. Bahaya kalau orang tidak boleh berbicara apapun. Salah satunya adalah aspirasi untuk pemakzulan. Itu aspirasi masyarakat yang ada. Memang ada. Kalau bicara soal menghormati Presiden Jokowi, memang 70% orang itu approve of Jokowi's what he's been doing. Tapi kan kita nggak tahu pertanyaannya apa dalam survei itu ya. Hal-hal yang ditanyakan. Sehingga ada approval 70%. Tapi artinya ada 30% yang tidak approve. Dan itu suara puluhan juta orang. Masyarakat Indonesia. Silahkan aja disampaikan di saluran-saluran yang pas. Jadi nggak ada masalah soal pemakzulan. Itu suatu isu yang sangat konstitusional. Bukan yang inkonstitusional. Kalau kita jalankan melalui saluran-saluran yang tepat. Dan Pak Mahfud menyampaikan, bukan di sini tempatnya. Silahkan sampaikan aspirasi ini ke DPR. Tapi kalau bicara soal penguasaan, nggak bisa dibandingkanlah seorang Mahfud NB dengan seorang Presiden Jokowi. Kita tahu, Menko juga artinya kan menteri yang berkoordinasi. Dia tidak melakukan eksekusi-eksekusi dalam keputusan-keputusan dan lain-lain. Itu sudah di respon artinya Mbak Sarul terkait dengan isu pemakzulan itu. Ya, saya sendiri sudah melihat ya video di Instagramnya Profesor Mahfud tentang isu pemakzulan. Jadi sebenarnya ada tokoh-tokoh datang, yaitu petisi 100, kalau tidak salah namanya gitu ya, berisi para tokoh-tokoh yang menyampaikan usul pemakzulan Presiden Jokowi Dodo. Tapi oleh Profesor Mahfud, diklarifikasi gitu ya, dijelaskan bagaimana prosesnya pemakzulan itu. Bukan di Menko Polhukam, tapi lewat DPR, nanti dilempar ke MK, lalu dilempar lagi ke MPR, dan prosesnya itu panjang. Bahkan Profesor Mahfud mengatakan itu harus ada apa ya, unsur-unsur yang terpenuhi, syarat-syarat yang terpenuhi. Jadi tidak mudah gitu, bakal sangat panjang prosesnya. Tidak tepat kalau yang dikatakan Mbak Seril Tanzil tadi, Profesor Mahfud datang ke kantor-kantor untuk isu pemakzulan. Nah, seolah-olah penekanannya Profesor Mahfud ini secara agresif, di garis depan, di garis terdepan, ikut membantu tokoh-tokoh yang mendorong pemakzulan Presiden Jokowi. Padahal tidak. Profesor Mahfud disini menjelaskan, menerima, menerima mereka yang mengusulkan pemakzulan, tapi oleh Profesor Mahfud diklarifikasi bahwa tempatnya itu bukan di Menkopol Hukam. Ternyata ya, Pak Prabowo ternyata hatinya lembut sekali, Mas Jiwo. Sama kayak Mas Jiwo. Dari luar gitu kayaknya garang, padahal hatinya lembut seperti sutra. Saya kasih catatan bab lembut ini. Karena setelah debat, tiba-tiba bicara di forum-forumnya, ada kata goblok, ada kata gimana binatang aja, kalau ya buat saya, itu tidak lembut. Dan enaknya itu harusnya kata Mas Anies. Kalau mau menyampaikan di forum debat, jangan di forum di luar debat. Jadi justru Nyun Sewu, jadi tidak gentleman. Kalau gentleman, Nyun Sewu, diberan dalam beberapa lumayan, ini dulu baru nyerang gitu loh. Nah, Pak Prabowo kan bisa belajar. Pak Prabowo tuh udah branding gemoynya tuh luar biasa. Sekarang kayaknya hancur nebur gemoynya, sayang gitu. Pelanggaran etik nggak itu? Pelanggaran etik. Empat-empatnya. Etik berat. Etik semua. Siapa yang dipecat? Duh, gini, gini. Siapa yang dipecat dari jabatan? Sebentar dulu. Saya mengatakan kalau pelanggaran etik kan ada graduasinya, karena kebetulan dia... mana-mana semua tahu MK itu tentang norma. Tentang perputusan dari MK itu secara persona, yang diuntungkan siapa? Siapa? Anak muda mana yang menggunakan itu? Yang diuntungkan bisa Mas Sinton, bisa Saudara Samsul Arribin. Enggak, saya memunisarak kok. Kalau saya memunisarak, kalau saya memunisarak, Sapsul Arribin, misal. Bupati Tenggale, Saudara Arribin, misal. Kan sayangnya nggak dicalonkan. Bisa Saudara Yani, Bupati Gresik, umurnya 32 tahun. Pak tanya siapa yang dicalonkan. Loh, soal Pak. Paman memutuskan untuk ponakan. Itulah yang disebut nepotisme. Sebentar. Paman memutuskan pasal, bukan memutuskan orang. Benar bahwa pasal yang diputuskan, karena memang disitu adalah yang diuji norma. Tetapi yang dipengguna dari putusan itu siapa? Ponakan pak tanya. Lu jangan bicara, yang mengawang-awang, kita bicara pakta, bro. Ya, kata Nusron Wahid tadi, MK itu memutuskan pasal, bukan orang. Teman-teman tahu nggak sih, kalau dalam satu perdebatan itu ada teknik ya, saya nggak tahu ini teknik atau bukan, tapi ada kondisi di mana kadang-kadang kita itu pura-pura nggak tahu atau pura-pura bodoh gitu. Jadi, sengaja, sengaja, atau naif lah bahasa ininya, naif gitu ya. Padahal sebenarnya, saya yakin Nusron Wahid ini ngerti apa yang dimaksud oleh Pak Masinton. Saya yakin dia itu ngerti, cuman naif gitu, naif. Jadi, seolah-olah jangkauan daya pikirnya itu nggak sampai pada yang dimaksud oleh Masinton. Padahal sebenarnya dia tahu, cuman dia naif, karena dia di posisi yang harus membenarkan posisi majunya Gibran. Sehingga dia bicara tadi, MK itu memutuskan pasal, bukan orang. Padahal sebenarnya dia tahu, Masinton pun tahu bahwa MK itu memutuskan pasal, bukan orang. Cuman yang dimaksud Masinton itu, melalui putusan norma itu, ada seseorang secara eksklusif gitu ya, yang berpotensi besar, bisa maju. Jadi, di sini sebenarnya saya yakin, bukan hanya Masinton ya, Jubir atau tim sesnya 02, saya yakin sebenarnya, semua pemahamannya itu nyampe, kayak kita orang-orang yang kontra terhadap putusan MK itu, saya yakin, mereka sangat memahami beban itu, sangat memahami keberatan-keberatan kita, atas putusan MK. Cuman mereka di sini harus naif, harus bersikap naif, gitu ya, karena mereka harus membenarkan proses tersebut. Kalau ada tamu, memang kita harus wajib menghormati tamu. Diterima dengan baik, kalau perlu dikasih makan yang baik, kasih minum yang baik, disenangkan, dan sebagainya. Ada miskomunikasi bahaya Anda, provokasi. Kalau saya tidak ngomong seperti itu, saya mengatakan selama 9 tahun, gerakan oposisi itu demo di luar halaman kekuasaan. Tiba-tiba ada satgas anti pemilu curan dibuat. Ya, saya akan jawab. Sementara, kemudian ada hubungan yang terhubung di sana, ada kira-kira yang sama, mencegah kecurangan pemilu. Oke. Kedua, ini bukan urusan pribadi, bukan urusan saya, saya inisiator. Saya salah satu yang menyambungkan, tujuan negara yang diwakili oleh satgas pemilu curan, dengan kehendak rakyat. Dan ini tidak ada hubungan dengan 100 orang. Itu lama, petisi 100. Ini kejolak keresahan yang nyata di depan mata. Makanya begini Pak ya, Pak Faisal. Jadi politisi, jangan bangun kesiangan, kemudian baca judul, begini ya Pak Faisal ya, kalau memang mengatakan ada keresahan. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe channel ini, agar saya semakin semangat mengembangkan channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.